Pemirsa Kepolisian Daerah Jambi bersama Universitas Jambi menggelarkan konser anti-radikalisme. Konser digelar untuk mengantisipasi beredarnya paham radikalisme maupun intoleransi. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jambi Erjen Polrus di Hartono menegaskan kepada generasi muda, begitu pentingnya menjaga kebinekaan. Disaksikan oleh 6.500 orang mahasiswa unja, konser anti-radikalisme sukses terlaksana. Berkat kerjasama antara Polda Jambi dan Universitas Jambi, serta didukung oleh Densus 88 Anti-Terror Polri. Berlangsung di Balai Rung, Kampus Unja, Sabtu 16 September 2023. Acara konser anti-radikalisme ini menampilkan pertunjukan tari Papua, persembahan dari mahasiswa Universitas Jambi yang berasal dari Papua. Selain itu, kegiatan kampanye menggelarakan anti-radikalisme ini juga dimerihakan oleh artis Gia Indrawari, pelantun lagu jiwa yang bersedih, dan di Fresh Band, serta dihadiri Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Mahasiswa terlihat begitu antusias menyaksikan rangkaian demi rangkaian konser anti-radikalisme ini. Mereka kompak mengenakan pakaian benuan sa merah putih. Mahasiswa diajak menghayati pentingnya persatuan melalui lagu benuan sa cinta tanah air. Dalam konser bertajuk anti-radikalisme ini, mahasiswa pun serentak menyatakan menolak maupun melawan paham radikalisme. Gapolda Jambi Irjan Poloresti Hartono mengatakan, kampanye anti-radikalisme diharapkan bisa meningkatkan kesadaran mahasiswa, akan pentingnya melawan radikalisme untuk bersama mengelucurkan lingkungan kampus maupun masyarakat luas agar tercipta suasana yang aman, toleran, dan berpegang teguh pada nilai nilai perkebangsaan. Yang tentunya menjadi bagian, muncul kesadaran daripada generasi muda tentang bahaya daripada paham radikal itu sendiri. Karena dari paham inilah yang akan mengganggu kebenekaan dan juga akan yang mengganggu Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Syukur Alhamdulillah, hari ini kami meyakini pesan itu sampai pada generasi muda dan mereka telah mengatakan lawan terhadap radikalisme, lawan terhadap intoleransi. Jadi, kampus menjadi benteng? Ya, kita jadikan kampus menjadi benteng terhadap radikalisme dan juga intoleransi. Ini tidak hanya di Universitas Jambi, tapi seluruh kampus-kampus yang ada di Provinsi Jambi. Melawan radikalisme dengan kemasan konser seni yang diselenggarikan date Intel Campo dan Jambi ini akan terus digalakan ke semua perguruan tinggi, agar para mahasiswa memahami dan tidak mudah terpengaruh terhadap paham radikalisme atau intoleransi. Rian Cencen, Cik TV, melaporkan.